Pemirsa Kementerian Sosial Republik Indonesia terus mempercepat perubahan balai rehabilitasi sosial menjadi balai multifungsi. Pembahasan balai multifungsi pun secara aktif dikodok dalam rapat koordinasi teknis program rehabilitasi sosial yang dipimpin langsung Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma Harini. Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi teknis program rehabilitasi sosial yang langsung dipimpin Kementerian Sosial Tri Risma Harini dan diikuti unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Dalam rapat tersebut, Menteri Sosial Tri Risma Harini menggodok rencana perubahan balai rehabilitasi sosial menjadi balai multifungsi. Kedepannya, balai multifungsi tidak hanya diperuntukkan bagi rehabilitasi disabilitas serta lansia, melainkan akan memiliki beragam fungsi mulai dari pengembangan ekonomi kreatif hingga sentra kreasi seni. Beberapa yang misalkan rencana gedung yang tidak perlu dibangun, saya tidak, kita tidak bangun, tapi kita gunakan untuk melayani masyarakat. Contohnya misalkan yang tadi saya sampaikan untuk kursi roda elektrik, kawalnya enggak ada. Tapi kemudian saya paksakan ada karena kita ingin segera menolong saudara-saudara kita yang memang membutuhkan kursi roda. Selain itu, dalam agenda tersebut, Menteri Sosial Tri Risma Harini pun akan mempercepat program penerima manfaat keluar dari kemiskinan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV